Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kawan-kawan semua dimanapun berada Kali ini saya berada di Bandara Juwanda Tepat jam 2.30 pagi ya menjelang pagi Oke seperti apa dan ada apa Bandara Juwanda ini Kali ini saya akan terbang dari Bandara Juwanda Surabaya Menuju Batam pukul 7 nanti ya Oke jangan lupa bantu subscribe like dan komen Juwanda merupakan salah satu Bandara internasional yang berada di Jawa Timur Dan bandara ini buka 24 jam Dalam artian bergantung ada dan tidaknya penerbangan itu sendiri ya Entah itu yang dari Surabaya maupun yang menuju Surabaya Dan untuk akses ke Bandara Juwanda Surabaya ini Kawan-kawan dari manapun khususnya di Jawa Timur itu tidak perlu khawatir ya Karena apa kalau dari terminal Bungu Rase menuju ke Bandara Juwanda itu Ada angkutan pus damperi dan pus damperi itu akan selalu ada Semisal penerbangan kedatangan itu jam 12 malam ya Pas terakhir jam 12 malam itu masih ada yang stand by di Bandara Juwanda dan begitu juga Seandainya penerbangan terakhir di Bandara Juwanda itu ke arah mana aja ya Semisal itu penerbangan pertama jam 5 pagi Maka udah ada juga armada pus damperi dari terminal Bungu Rase menuju Bandara ini ya Kawan-kawan contoh saya ini Berhubung rumah saya itu agak jauh Ponorogo Dan terbang saya sebetulnya itu jam 7 pagi ya kawan-kawan Tapi ya berhubung dari Ponorogo itu kalau harus menunggu pas yang dari Ponorogo ke Bungu Rase Itu pun agak susah kalau tengah malam Jadi ya saya terpaksa naik travel Dan dari travel Ponorogo itu sekitar jam 11 malam Jadi sebelum subuh itu sudah sampai di Bandara Juwanda Jadi ya nunggunya ya lumayan cukup lama sih Tapi is oke gak apa-apa daripada nanti terburu-buru ya Dan buat kawan-kawan yang sudah bergabung mensupport video saya ini Saya ucapkan banyak terima kasih Jangan lupa kritik dan sarannya di kolom komentar Dan jangan lupa tekan tombol like-nya ya Dan buat kawan-kawan yang baru menemukan channel saya ini Tolong bantuannya untuk subscribe, like, dan komen Karena apa? Karena subscribe itu gratis Tapi sangat bermanfaat buat saya mengembangkan channel saya Dan Bandara Juwanda ini dibagi dalam beberapa bagian Ya ada terminal 1, terminal 2, terminal 3, dan terminal 4 Jadi buat kawan-kawan yang melakukan perjalanan atau penerbangan Alangkah baiknya Di saat kawan-kawan membeli tiket itu Tanya ke agennya ini bandara di mana Ini bandaranya bandara berapa Kawan-kawan lebih baik bertanya Seperti itu daripada nanti Salah ya Karena kalau jalan itu ya lumayan cukup jauh Dan misal kawan-kawan naik travel juga bisa nanya ke super travel itu sendirinya Karena rata-rata super travel itu sudah terbiasa mengantarkan calon penumpang Jadi mereka sudah tahu Misal perjalanan domestik Perjalanan ke luar negeri Mereka sudah tahu turunnya di mana ya kawan-kawan Jadi itu sangat membantu kita untuk menghemat tenaga Biar tidak salah Kita itu turun di terminal berapa gitu ya kawan-kawan Dan buat kawan-kawan yang melakukan perjalanan itu Semisal Contoh mau entah itu penerbangan domestik Atau maupun penerbangan nasional Internasional kawan-kawan Di saat membeli tiket itu Lebih baik check-in sekalian ya Soalnya Kalau kita sudah check-in dari agen Maupun sendiri kita check-in melalui online Maka kita tidak akan terburu-buru Begitu kita sampai di bandara Tidak perlu melakukan check-in ya Kita tinggal naik saja Jadi tidak perlu antri Karena ya tahu sendiri Antrinya itu ya luar biasa Misal kita tidak membawa bagasi Cukup satu bag saja Kita langsung saja naik ke ruang Tunggu sesuai dengan cat yang tertera di tiket masing-masing ya Dan Untuk yang membawa bagasi kita pun Juga tidak perlu antri Kita langsung saja Maju ke depan Kasihkan apa itu Kertas yang kita scan Ataupun yang kita download di HP Kita tunjukkan ke bagian check ini Kita cuma menyerahkan bagasinya saja ya Jadi tidak perlu ribet-ribet untuk antri Jadi langkah lebih baiknya Kita melakukan check-in sekalian Di saat kita membeli tiket Entah itu lewat agen Kalau kita lewat traveloka pun Jika kita juga bisa check-in di traveloka juga ya Kawan-kawan Jadi kalau kelebihannya check-in Sebelum kita di bandara Ataupun kelebihannya dari check-in Kalau kita check-in di agen Maupun di piatro peloka Ataupun online Itu kelebihannya pertama Kita bisa menentukan Atau bisa memilih Nomor kursi ya Beda kalau kita check-in di Bandara itu Biasanya ya Ya pokoknya asal dipilih saja Kalau kita check-in di bandara itu Kita tidak bisa memilih Tapi kalau kita check-in mandiri Piat Piat traveloka Piat online Ataupun lewat agen Kita bisa memilih kursi Mana-mana yang masih kosong ya Kawan-kawan Jadi dengan adanya Check online Ataupun check-in Piat traveloka Ataupun piat agen Itu sangat membantu Untuk kita Biar tidak terburu-buru Di saat Kita akan melakukan Penerbangan ya Sekali lagi Saya ucapkan Banyak terima kasih Buat kawan-kawan Yang sudah Men-support Video saya ini ya Jangan lupa Tekan tombol subscribe Like dan komen Ya kawan-kawan semua Dan buat Kawan-kawan Sesama konten kreator Ayo kita saling Saling mendukung Saling men-support Karena apa Kita Tidak akan pernah Bisa maju Kalau kita tidak Kompak ya Walaupun tema Kita beda Tapi tujuan Kita sama Sampai kawan-kawan semua Sampai disini dulu Vlog saya kali ini Explore saya Di Bandara Juanda Bandara Internasional Yang berada Di Surabaya Atau di Jawa Timur Ini Jika ada Kurang lebihnya Saya minta maaf Ikti Nasirat Al-Mustakim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you next video